selamat menikmati soleh-soleha, tapi suaminya nikah lagi, lantas muncul rasa kecewa, cemburu, kasihan ada rasa tidak terima dan sebagainya bagaimana dengan perasaan seperti itu atas jawabannya, terima kasih ibu ya Anda yang menyaksikan bukan yang menjalani, iya kan dia menyaksikan mungkin cemburu anda itu sebenarnya anda rasa kecewa itu bukan karena, thatnya dua pelaku itu dua yang menikah, anda pernah dengar suara di luar sana, maksudnya poligami adalah jelek anda khawatir bahasanya orang yang selama ini anda anggap soleh-soleha, iya kan masuk wilayah jelek yang selama ini disuarakan di luar sana tapi kalau anda melihat hakikatnya, dia wanita soleh-soleha kok dia orang baik-baik, gak ada masalah dengan itu semuanya, mungkin rasa cemburu anda itu nih, jangan-jangan gara-gara dia berpoligami lalu laki-laki itu dianggap begini-begini kan, karena memang disana ada pelaku poligami yang salah ini kadang-kadang gitu loh, yang menjadi kita menilih poligami sehingga mengukur rata gara-gara ada pelaku poligami yang salah sampai ada orang menentang poligami dan dalam diri pribadi anda pun anda juga tidak rela karena apa? anda sudah dengar suara-suara dari luar, pasalnya suami ini yang katanya soleh, baik, ternyata berpoligami saya merasa cemburu, gak rela hah, gak begitu, padahal dia soleh, kan begitu padahal dia mungkin melakukan poligami juga baik-baik dengan istrinya dan juga tujuannya sangat baik yang anda tidak tahu itu semuanya dan mungkin terajat wajib juga bagi dia poligami karena anda sering mendengar suara-suara inilah maka anda menjadi dugaan, tapi cemburu anda wajar cemburunya adalah khawatir poligami dicap jelek seorang yang katanya soleh, katanya baik tiba-tiba melakukan poligami anda khawatir semoga itu sudah khawatir iman tapi sekarang kita kembalikan bahwasannya ya menjadikan anda sak dan khawatir itu karena anda pernah mendengar suara tentang poligami yang salah sehingga anda kebayang-bayang poligami yang salah akan terjadi pada laki-laki yang soleh tersebut tapi kalau anda terputus dengan kisah ini maka anda melihat dia seorang soleh dia tidak akan seorang soleh dia akan melakukan insyaAllah sudah dipikirkan dan dia juga dengan tujuan yang baik anda akan tenang selesai kebayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bayang-bay